Assalamualaikum semua Selamat datang di resep masakan Umi Untuk kali ini aku mau berbagi tips secara mudah Memasak balado jengkol yang legit dan empuk Yang mau tau caranya Ditonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa di subscribe 200 gram jengkol 6 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit merah 1.4 buah tomat 2 siung bawang putih 5 buah bawang merah 1.5 sendok makan garam 1.5 sendok makan penyedap rasa 1 sendok makan gula pasir Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan Yaitu bawang merah Bawang putih Kemudian tomat Cabai rawit merah Dan cabai merah keriting Untuk tips agar jengkolnya menjadi legit dan empuk Yaitu pertama dengan cara merendamnya Sampai jengkol terendam semua Rendam jengkol selama 6-8 jam Atau semalaman Nah setelah jengkol direndam semalaman Maka akan terlihat jengkol-jengkolnya ini Akan terbuka Di bagian tengahnya seperti ini Dan ada beberapa juga yang sudah terlepas kulitnya Kemudian siapkan wadah bersih Lalu kita belah jengkol menjadi dua bagian seperti ini Untuk jengkol yang sudah mulai empuk Kita sudah bisa mengupas dan membuang kulitnya Setelah itu Rebus jengkol dalam air mendidih Untuk kulit jengkol yang belum bisa dikupas Biarkan saja ya Karena dalam proses merebus ini Dengan sendirinya kulit-kulit jengkol ini akan terkelupas Rebus jengkol selama kurang lebih 30 menit Nah seperti ini Contoh jengkol yang sudah selesai direbus Dan sudah terlepas dari kulitnya Nah agar jengkol lebih empuk saat dimakan Sebelum dimasak Kita bisa menumbuk atau mengeprek jengkol Menggunakan ulekan seperti ini Pertama-pertama Panaskan minyak untuk menggoreng jengkol Setelah minyak panas Kemudian goreng jengkol Hingga setengah matang Menggoreng jengkolnya ini Sebentar saja ya Jangan sampai terlalu garing Karena akan membuat jengkol menjadi keras Setelah setengah matang Angkat jengkol Kemudian sisihkan Panaskan sedikit minyak Untuk menumis bumbu Setelah minyak panas Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbu Hingga matang Seperti ini Setelah matang Kemudian masukkan sedikit air Lalu Masukkan gula, garam Dan penyedap rasa Kemudian aduk kembali Hingga bumbu tercampur rata Setelah itu Masukkan jengkol Aduk rata Dan tunggu sampai Airnya sedikit menyusut Dan bumbu meresap pada jengkol Jangan lupa koreksi rasa ya Agar rasanya sesuai dengan selera kamu Jika rasanya sudah pas Kemudian angkat jengkol Dan jengkol sudah siap untuk disajikan Jangan lupaεια